Halo Sobat Catur, bagaimana kabar anda? Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Teman-teman, di kesempatan ini kita akan membahas partai terbaru ya Yaitu Lindores Abbey Rapid Challenge Dan ini adalah turnamen online teman-teman Lanjutan dari Magnus Carlsen Chess Tour Dan ini berlangsung dari 19 Mei hingga 3 Juni 2020 Dan turnamen ini akan menampilkan 12 peserta Yaitu Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Ding Liren, Alireja Firoja, Weis Leso, Alexander Grishchuk, Sergei Karjakin, Lefon Aronian, Wei Yi, Daniel Dubov, Gian Christoph Duda, dan Yu Yangye Dan untuk babak penyesihan berlangsung 11 babak Catur cepat dengan kontrol waktu 15 menit dengan plus 10 detik increment Ada pun total hadiah yang dipeributkan dalam kejualan ini yaitu 150.000 USD atau sekitar 2,2 miliar rupiah Dengan juara pertama akan menerima hadiah uang sebesar 45.000 USD atau sekitar 675 juta rupiah Dan untuk permainan ini adalah permainan kemenangan dari Hikaru Nakamura menghadapi Magnus Carlsen Sehingga Nakamura lolos kepada babak final dan akan menghadapi Daniel Dubov Dimana Daniel Dubov juga lolos ke final setelah mengalahkan Ding Liren Untuk itu teman-teman tetap di Caturto Indonesia Baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan disini putih dipegang oleh Hikaru Nakamura Memulai langkah dengan E4 Dibalas E5 Kuda ke F3 Kuda ke C6 Dan gajah ke B5 Sehingga menciptakan Rui Lopez Kuda ke F6 Biasanya main lane dari posisi ini yaitu dengan Rokade Seapraja ya Namun disini Hikaru Nakamura memilih langkah berbeda dengan D3 Menopang pion pusat Gajah ke C5 Langsung menusuk ke pion F2 Gajah memukul kuda Dengan harapan pion hitam bertumpuk teman-teman Permainan dilanjutkan dengan Rokade Gajah ke G4 Memaku kuda H3 mengusir gajah dan gajah ke H5 G4 lagi-lagi mengusir gajah Dan disini Langkah yang cukup berani dari Magnus Carlsen yaitu dengan mengorbankan kudanya Memukul pion Dan setelah dipukul kembali Maka lihat teman-teman kompensasi 2 pion ditukarkan dengan Satu kuda ya Gajah ke E3 Menukarkan gajah dan Magnus Carlsen tidak menerima dengan gajah ke E7 Raja berpindah ke H1 Mencoba untuk menempatkan benteng Nanti gigi 1 F5 Ini merupakan langkah pancingan dari Magnus Carlsen teman-teman Dan ini adalah langkah jebakan Dan juga bermain dalam catur cepat sehingga Langkah-langkah yang kurang akurat kemungkinan bisa terjadi Dan Magnus Carlsen melunjukkan rencananya dengan benteng gigi 1 Coba kita lihat teman-teman jika dalam posisi ini pion memukul pion maka ini yang diharapkan Magnus Carlsen Sehingga dapat membebaskan pion yang ada di file E sehingga E4 Dan setelah pion memukul wion misalkan maka menteri memukul menteri Dan setelah benteng memukul menteri Gajah memukul kuda Sekak Lihat teman-teman Dan benteng putih pun nanti akan hilang Hikaru Nakamura Adalah pecatur hebat Dalam permainan cepat juga Sehingga di dalam posisi ini Dia memainkan dengan benteng gigi 1 Permainan dilanjutkan dengan H5 Menupang gajah Sehingga kuda ke C3 Ini adalah langkah yang kurang akurat yang ditunjukkan engine teman-teman Kita gambar sebentar Dalam posisi ini langkah terbaik ialah dengan raja ke G2 Melindungi kuda ke depan Dimana semisal F4 Maka gajah mundur ke D2 G5 Mencoba untuk memperkuat struktur pion Maka gajah ke C3 Mengancam pion dan juga mengaktifkan kuda Dan semisal gajah ke F6 Maka kuda B ke D2 Di posisi ini Software pun menunjukkan Masih sama-sama sebanding Kita kembali ke partai aslinya Disini Nakamura memainkan dengan kuda ke C3 Pengambangan perwira yang cukup normal ya Tapi setelah dilakukan F4 Dan mengancam gajah Sehingga gajah mundur ke D2 G5 Memperkuat struktur pion Kuda ke B1 Dan lihat teman-teman Ini yang membuat ketinggalan tempoh Dimana kuda akan balik ke tempat semula Dan permainan dilanjutkan dengan gajah ke C5 Langsung menekan pion F2 Kita kembali sebentar Langkah terbaik Yang lebih baik tentunya Di dalam posisi seperti ini Yalah dengan gajah memukul kuda skak Dimana setelah menteri memukul Menteri ke D7 Yaitu menguasai diagonal penting Terhadap sayap raja Dan juga nanti mendukung pion untuk promosi Semisal gajah ke C3 Mengancam pion ke depan Maka menteri ke E6 Melindungi pion Dan lihat teman-teman Disini hitam lebih baik dan lebih kuat Kita kembali ke partai aslinya Dimana di dalam posisi seperti ini Gajah ke C5 Permainan dilanjutkan dengan Gajah ke C3 Manus kalusin melanjutkan dengan gajah memukul pion Mengancam benteng Kuda B ke D2 Memperkuat kuda satu sama lain Menteri ke E7 Melindungi pion Menteri ke F1 Gajah memukul benteng Menteri memukul gajah Gajah memukul kuda skak Kuda memukul G4 Mengancam kuda Dan juga Membuka akses menteri Untuk melakukan skak nantinya Kuda memukul pion Merupakan posisi yang cukup Strategis bagi kuda putih Dan permainan dilanjutkan dengan Benteng ke G8 Mendorong pion yang ada di file G Kedepan Benteng ke F1 Menteri ke G5 Coba kita lihat teman-teman Jika di dalam posisi ini Menteri langsung melakukan skak Maka ini yang diharapkan oleh Ikarun akan murah Menteri ke H2 menutup Menteri memukul menteri Misalkan Raja memukul F3 Maka Raja ke G3 Lihat teman-teman Posisi Raja Cukup defender Untuk menghalangi pion-pion dari hitam Untuk promosi Oleh karena itulah teman-teman Di dalam posisi ini Magnus Carlsen memainkan Menteri ke G5 Permainan dilanjutkan dengan Menteri ke D4 Menteri ke H4 skak Raja ke G1 Menteri ke G3 skak Raja ke H1 Menteri ke H3 skak Raja ke G1 Harusnya di dalam posisi ini Adalah draw Magnus Carlsen dapat Membuat langkah Belak-balik Tapi di dalam posisi ini Magnus Carlsen memilih G3 Dan ini langkah Belundar teman-teman Sehingga ala ini Dimanfaatkan dengan Sangat baik Oleh Ikarun Akamura Yaitu dengan kuda ke F3 Dimana setelah G2 Mencoba untuk Mengancam penting Dan menteri mengancam kuda Dan itu sengaja Dikorbankan oleh Ikarun Akamura Dengan benteng ke E1 Dan Magnus Carlsen Begitu bersemangat Dan langsung memukul kuda Yang gratis ini Maka inilah Serangan countertack Yang luar biasa dari Ikarun Akamura Yang mungkin dalam catur Cepat ini Tidak terlintas Dalam pikiran Magnus Carlsen Yaitu Menteri ke E5 skak Kemana pun raja melangkah Akan terjadi Skakmat Tak terhingga ya Dan di posisi ini Magnus Carlsen Raja ke D8 Menteri ke F6 skak Skak Raja ke E8 Ikarun Akamura Melanjutkan Gajah ke B4 Ada ancaman skakmat Sehingga pion menutup Gampang saja Gajah memukul Dan lagi-lagi Mengancam skakmat Raja berpindah ke D7 Maka setelah Menteri ke F7 Skak Magnus Carlsen Menyerah teman-teman Kenapa menyerah? Karena Semisal permainan kita lanjutkan Raja berpindah ke D8 Maka menteri memukul benteng skak Raja ke D7 Menteri ke D5 skak Raja ke E8 Menteri ke E6 skak Raja ke D8 Menteri ke E7 skak Raja ke C8 Maka diakhiri dengan Menteri ke E8 Skakmat Bagaimana teman-teman Begitu cerdas ya Permainan dari Nakamura Sehingga Memenangkan permainan Dan masuk Ke babak final Dan coba tuliskan di kolom komentar Siapa jagoan anda Daniel Duvof Atau Hikaru Nakamura Dan untuk partai selanjutnya Kami juga akan Menampilkan permainan Daniel Duvof Oke teman-teman Dan kita masuk Ke sesi pajel Selamat menjawab Di kolom komentar Ini dia teman-teman Pajelnya Temukan langkah terbaik Bagi hitam Dan memenangkan permainan Tuliskan jawaban anda Di kolom komentar Dan kami akan mengepin Bagi yang benar Sehingga semua sahabat Pecinta catur Mengetahui Baiklah teman-teman Demikinlah permainan Catur hari ini Dari catur dunia terupdate Antara Magnus Carlsen Dan Heka Runokamura Dan semoga Menginspirasi bagi kita Di dalam permain catur selanjutnya Baiklah kawan-kawan Jika sobat catur Menyukai video catur Seperti ini Mari kita support channel ini Supaya lebih dapat Berkembang Menjadi channel yang lebih baik Salam catur talk Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax